Baik, semalam malam, shalom Mari kita berdoa sebelum kita belajar tentang kitab Roma Bapak kami bersyukur pada malam hari ini kembali kami berkumpul bersama-sama Kami mau belajar kembali tentang kitab Roma dalam pendalaman Alkitab kami Tuhan menyertai Kiranya apa yang kami belajar ini Sungguh-sungguh dapat mendatangkan berkat untuk hidup kami semua Kami memulaikan pelajaran kami malam hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, Alhamdulillah Amin Baik, sudah-sudah yang saya kasihi dalam Tuhan Kita sampai pada pelajaran seri yang ketiga Dari kitab Roma Pada malam hari ini saya akan membahas Roma fasal 1 ayat 16 Sampai fasal 2 ayat 16 Kalau saudara buka Alkitabnya Saudara bisa lihat disitu Roma fasal 1 ayat 16 Sampai Roma 2 ayat 16 Nah Seperti yang saya katakan bahwa kitab Roma intinya adalah tentang Pembenaran Mari kita lihat Mari kita lihat statement awal doktrin pembenaran Yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Nah Surat Roma dapat kita baca sebagai urayan yang lengkap Dari Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus Dalam hal ini Ajaran tentang pembenaran merupakan tulang punggung Dari ajaran Rasul Paulus Maksudnya Dasar utama Ajaran Rasul Paulus tentang keselamatan Dan dasar utamanya tulang punggungnya Dalam hal ini adalah tentang Pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus Jadi waktu Rasul Paulus mengajarkan Soal keselamatan Maka yang menjadi tulang punggung dari pengajaran keselamatannya itu adalah Doktrin tentang Pembenaran Kalau kita mencermati Roma fasal 1 Ini seharusnya kita buka alkitab buku lebih enak ya Kalau kita mencermati Roma fasal 1 Kita menemukan bahwa Setelah memberikan salam Dan mengungkatkan keinginannya kepada jemaat di Roma Misalnya di Roma 1 ayat 1 sampai 15 Rasul Paulus melanjutkan Dengan statement yang memulai pengajarannya tentang Pembenaran Jadi Di Roma fasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang ke 15 Kita sudah pelajari Roma fasal 1 itu Rasul Paulus bicara tentang Salam Jadi Roma Roma 1 Ayat 1 sampai 7 Itu Salam Lalu Roma 1 ayat 8 sampai ayat yang ke 15 itu tentang Tujuan Rasul Paulus Untuk mengunjungi jemaat Untuk mengunjungi jemaat Roma Nah yang kita bahas malam hari ini Pasal 1 ayat 16 sampai Pasal 2 ayat 16 Nah di pasal 1 ayat 16 sampai 17 Disitu Rasul Paulus Mulai mengajarkan tentang Pembenaran Pembenaran Dan Rasul Paulus memberikan statement awal Sama-sama katakan statement awal Statement awal Statement awal yang memulai pengajarannya Tentang Pembenaran Dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 Kita baca Tersama-sama Paulus mengatakan Sebab Aku mempunyai keyakinan yang pokok dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan alam Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga Orang Yunani Sebab di dalamnya Nyata Kebenaran alam Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar Akan hidup oleh Iman Jadi waktu Rasul Paulus Mau ajarkan tentang Pembenaran Kepada jemaat Roma Dia buka dengan statement awal Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Di dalam Injil itu Nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Apa artinya? Nah Dalam Roma 1 ayat 16-17 ini Jelas bahwa Rasul Paulus mempunyai Kepercayaan yang tinggi Pada kabar baik yang diberitakannya Ia tidak malu Dalam bahasa Inggris Aku mempunyai keyakinan yang kokoh itu I am not ashamed Aku tidak malu Rasul Paulus tidak malu Ia bangga dengan Injil yang Dipercayainya Injil itu adalah kabar keselamatan Untuk semua Bangsa Jadi kabar keselamatan untuk semua bangsa itu Tidak malu diberitakan oleh Rasul Paulus Berita kesukaan untuk semua bangsa itu Menunjukkan Cara Allah Jadi dalam berita kesukaan Dalam Injil yang diberitakan oleh Paulus itu Allah menunjukkan caranya Membenarkan orang Di hadapannya Sampai sini saudara bisa ikuti Jadi Dalam Injil yang diberitakan Paulus Injil tentang keselamatan Allah menunjukkan caranya Untuk Membenarkan orang Di hadapannya Bagaimana caranya Ternyata cara Allah Menjadikan orang benar di hadapannya Adalah dimulai dengan iman Dan diakhiri dengan Iman Ini statement awalnya Iman atau percaya kepada siapa Sudah pasti kepada Yesus Kristus Sebab kita bahas dalam Roma 1 ayat 1 sampai 7 kemarin Bahwa Injil yang diberitakan Paulus Adalah Injil tentang Anak Allah Yaitu tentang Yesus Kristus Jadi Bertolak dari iman Kepada iman Artinya Allah membenarkan orang Dimulai dengan iman Dan diakhiri dengan Iman Itu statement Dalam Injil Perhatikan ya Statement awal yang diberitakan Paulus Dalam Injil Tentang Keselamatan Oke Ini sangat penting Seperti nanti akan berkaitan dengan Soal pembenaran Apa yang disampaikan Rasul Paulus Itu bukan tanpa dasar Ingat Pelajaran minggu lalu Bahwa Rasul Paulus Memberitakan Pengajarannya Itu berdasarkan Pembuatan dalam Perjanjian Lama Bahwa Mesias itu Sudah dimuatkan dalam Perjanjian lama Oleh parah Nah Jadi sangat penting Bagi Rasul Paulus Mengutip Kitab Habakkuk Yang ada di perjanjian lama Dalam kitab suci Orang Yahudi Yang mengatakan Bahwa orang benar Akan hidup oleh Percayanya Habakkuk 2 Ayat 4 Nah orang benar Akan hidup oleh Percayanya itu Dengan kata lain Orang yang melakukan Kehendak Allah Itu Dejas Orang benar Orang yang melakukan Kehendak Allah Akan hidup oleh Karena kesetiaannya Kepada Allah Itu yang disebut From faith to To faith Bertolak dari iman Kepada Iman From faith to faith Jadi Orang yang melakukan Kehendak Allah Akan hidup Karena kesetiaannya Kepada Allah Itulah Statement awal Tentang Pembenaran Nah sekarang Mari kita mulai lihat Roma pasal 1 Ayat 18 Sampai 31 Tadi Roma pasal 1 Ayat 16 Sampai 17 Yang berisi Statement awal Rasul Paulus Tentang Dokter Pembenaran Nah sekarang Kita lihat Roma 1 Ayat 18 Sampai 31 Disitu Rasul Paulus Bicara tentang Murka Allah Atas Ketidakbenaran Peran kan Ada Ada Pembenaran Ada Ketidakbenaran Kenapa Ada Pembenaran Karena Ada Ketidakbenaran Bisa Laham Mulai dapat ya Jalur Pemikirannya Setelah Memulai Statement awalnya Tentang Pembenaran Dalam Roma 1 Ayat 16 Sampai 17 Di dalam Roma 1 Ayat 18 Sampai 31 Rasul Paulus Melanjutkan Dengan Menjelaskan Murka Allah Atas Ketidakbenaran Manusia Ketidakbenaran Manusia itu Meliputi Penyembahan Berhala Kalau kita baca ya Saya Rangkumkan Saja Penyembahan Seksual Keserakahan Denki Pembunuhan Dibungus Dibungus Kepastikan Kesombongan Tidak Tahan Pada Orang Tua Pemfitnah Pembenci Allah Tidak Setia Tidak Penyayang Tidak Mengenal Belas Kesihan Dan lain Lain Itu semua Adalah Ketidak Benaran Dan Lebih detail lagi Dicara dalam Ayat 18 Sampai 31 Dalam Rumah Pasal Satu Nah Di Ayat 18 Ketidakbenaran Manusia Ini Memuncak Ketika Manusia Mengetahui Bahwa Menurut Hukum Allah Orang Yang Melakukan Semuanya Itu Patut Dihukum Mati Tetapi Mereka Tetap Melakukan Hal-hal Itu Bahkan Malah Menyetujui Pula Orang Lain Melakukannya Jadi Murka Allah Itu Memuncak Ketika Ada Orang Yang Tahu Bahwa Mereka Melakukan Itu Bertentangan Dengan Hukum Allah Bahkan Bisa Dihukum Mati Mereka Tahu Tapi Mereka Tentang Melakukannya Bahkan Menyetujui Orang Lain Melakukannya Maka Murka Allah Memuncak Inilah Ketidakbenaran Yang Mendatangkan Murka Allah Sampai Disini Kita Melihat Skulptur Awal Dokterin Tidak Jadi Dalam kitab Roma Ada Statement Awal Kembenaran Roma 1 Ayat 16 Sampai 17 Lalu Ada Soal Murka Allah Atas Ketidak Benaran Roma 1 Ayat 18 Sampai 32 Roma 1 Ayat 18 Sampai 32 Sudah Dapat Ada Kembenaran Ada Ketidak Benaran Lalu Ada Murka Allah Atas Ketidak Benaran Itulah Struktur Kitab Roma Kita Lihat Struktur Selanjutnya Mulai Masuk Ke Pasal 2 Nah Pasal 2 Rasul Paulus Mulai Bicara Tentang Penghakiman Allah Yang Adil Penghakiman Allah Yang Adil Dalam Roma 2 Ayat 1 Sampai 16 Rasul Paulus Menjelaskan Soal Penghakiman Allah Atas Semua Orang Tanpa Memandang Jadi Dari Ayat 2 Pasal 2 Ayat 1 Sampai 16 Itu Intinya Rasul Paulus Berbicarakan Tentang Penghakiman Allah Atas Semua Orang Tanpa Pandang Dulu Allah Itu Tidak Bili Kasih Allah Itu Akan Menghakimi Semua Orang Menurut Perbuatannya Itu Inti Roma 2 Ayat 1 Sampai 16 Yang Melihat Alkitab Buku Langsung Enak Ini Alkitab Dari Itu Alkitab Disini Selain Ambil Supaya Bisa Dilihat Oh Begini Berkitab Roma Nah Untuk Itu Jadi Untuk Menjelaskan Untuk Sampai Ke Inti Bahwa Ada Penghakiman Allah Yang Adil Maka Rasul Paulus Bangun Cara Berpikirnya Dulu Oke Saya Saya Ulang Dari Roma 1 Ada Statement Awal Lalu Ini Pasal 1 Ayat 16 Sampai 17 Pasal 1 Ayat 18 Sampai 31 Itu Tentang Murkala Atas Ketidakbenaran Ini Tentang Ketidakbenaran Disini Ada Murka Lalu Selanjutnya Dalam Masuk Ke Roma Pasal 2 Rasul Paulus Bicara Tentang Penghakiman Dalam Penghakiman Itu Intinya Ala Tidak Pandang Dulu Ala Akan Menghakimi Setiap Orang Menurut Perbuatannya Jadi Ada Dua Disini Saya Tidak Menurut Tulis Tak Pandang Dulu Menghakimi Menurut Perbuatan Oke Nah Untuk Sampai Penjelasan Ini Tak Pandang Dulu Dan Menghakimi Menurut Perbuatan Rasul Paulus Jelaskan Dari Ayat Satu Dan Selanjutnya Dalam Pasal 2 Cara Berpikirnya Sebelum Sampai Pada Penghakiman Ala Yang Adil Menurut Perbuatan Dengan Ala Yang Tidak Pandang Bulu Rasul Paulus Jelaskan Beberapa Hal Yang Pertama Rasul Paulus Jelaskan Hanya Ala Yang Penghakimannya Benar Hanya Ala Yang Penghakimannya Adil Jadi Manusia Tidak Pantas Menghakimi Sesamanya Sebab Sama-sama Jahat Kan tadi di pasal sebelumnya Manusia Ada Ketidak Benaran Makanya Dimurkai Karena Semuanya Tidak Benar Maka Semuanya Tidak Pantas Menghakimi Sesamanya Hanya Penghakiman Ala Yang Benar Dan Adil Itu Sebabnya Dalam Roma Fasal 2 1-2 Kita Baca Dalam Versi Mudah Dibaca Dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Mari Kita Baca Rasul Paulus Mengatakan Begini Baca Di Matalanya 1-2-3 Jika Engkau Menganggap Bahwa Engkau Dapat Menghakimi Orang Lain Engkau Salah Engkau Juga Bersalah Akibat Dosa Engkau Menghakimi Orang Tetapi Engkau Juga Melakukan Kejahatan Seperti Mereka Jadi Pada Saat Engkau Menghakimi Orang Engkau Juga Menghakimi Diri Sendiri Allah Menghakimi Mereka Yang Melakukan Kesalahan Dan Tidak Tahu Penghakiman Allah Nah Lalu Ini yang pertama Tadi ya Yang kedua Untuk sampai Kepada penjelasan Allah Tidak Pandang Bulu Allah Menghakimi Orang Menurut Perbuatan Setelah Menjelaskan Hanya Allah Yang Menghakimi Manusia Bahwa Manusia Tidak Pantas Menghakimi Sesamanya Hanya Penghakiman Allah Yang Benar Rasul Paulus Jelaskan Dalam Ayat Yang Ketiga Bahwa Manusia Tidak Bisa Leput Dari Penghakiman Allah Ia Memberikan Pertanyaan Retorika Jadi Rasul Paulus Berikan Pertanyaan Retoris Retoris Disitu Dalam Ruang Pasal 2 Ayat 3 Saya Bacaan Dalam Versi Mudah Dibaca Hai Hukuman Allah Nah jadi yang kedua Rasul Paulus jelaskan Manusia tidak bisa luput dari Penghakiman Allah Lalu yang ketiga Rasul Paulus Jelaskan untuk sampai kepada Alat tidak pandang ulu Alat menghakimi orang menurut perbuatan Dalam ayat 4 Rasul Paulus menjelaskan Bahwa kalau penghakiman Allah Saat ini belum dilaksanakan Itu karena kebaikan Toleransi Dan Kesabaran Allah yang menunggu manusia untuk Bertopat Jadi kalau kita tanya Kenapa penghakiman Allah saat ini belum dilaksanakan Ada tiga Karena kebaikan Allah Toleransi Allah Dan kesabaran Allah Makanya dalam terjemahan biasa disebut Kelabangan hati Allah Jadi Allah menangan diri Untuk menghakimi Manusia Nah Mengapa Allah menahan diri Untuk menghakimi manusia Yang sudah tidak benar Karena Allah menunggu manusia Bertopat Itu yang dijelaskan Rasul Paulus Dalam Injil Sebelum dia menjelaskan Alat tidak pandang ulu Menghakimi setiap orang Penbuatan Sampai sini mulai dapet ya Oh begini benar Yang hanya Rasul Paulus Jelasin Tentang pembenaran Nah dalam Roma 2 ayat 4 Kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup Disitu dikatakan Kita baca bersama Apakah saudara tidak menyadari Kesabarannya terhadap saudara Atau tidakkah saudara peduli Tidakkah saudara menyadari Bahwa selama ini Ia menanggukkan Hukumannya Supaya saudara dapat berpaling dari dosa Maksud kebaikannya Ialah Untuk membawa saudara Kepada Bertopat Jadi kalau Kenapa Allah Belum menghakimi Dunia ini Karena dia mau Orang-orang bertobat Nah Tidak heran Dalam ayat yang kelima Rasul Paulus mengungkapkan Bahwa kalau manusia mengeraskan hati Dan tidak mau bertobat Maka ia sedang membuat Hukumannya sendiri menjadi semakin Berat Jadi yang keempat Sebelum sampai penjelasan Alat tidak pandang ulu Alat menghakimi Setiap orang melalui perbuatannya Rasul Paulus jelaskan Kalau kamu Tetap mengeraskan hati Dan tidak mau bertobat Maka kamu sedang Membuat hukumanmu sendiri Semakin Besar Itu yang dikatakan Dalam terjemahan biasa Di Alkitab kita Tetapi oleh kekerasan hatimu Roma 2 ayat 5 ya Tetapi oleh kekerasan hatimu Yang tidak mau bertobat Engkau menimbun Murka Atas dirimu sendiri Jadi menimbun murka Atas dirimu sendiri Itu artinya Membuat hukumanmu sendiri Semakin Besar Semakin berat Nah Pada akhir ayat yang kelima Dan di ayat yang keenam Rasul Paulus menjelaskan Bahwa pada hari Allah menyatakan murkanya Atau kemarahannya Semua orang akan melihat bahwa Hukuman Allah itu Adil Karena Allah akan membalas setiap orang Sesuai dengan Perbuatannya Jadi Di poin yang kelima inilah Rasul Paulus mulai masuk Penjelasan ini Bahwa Allah Akan menghakimi setiap orang Menurut Perbuatan Dan itu Akan terlihat Akan Terungkap murka Allah yang besar itu Saat hari Murkanya Hari kemarahannya Itulah hari penghakiman Sampai sini mulai dapat strukturnya Lebih enak belajar Lebih enak belajar Kita perlu menanggi Setelah ini Nah Penghakiman Allah yang adil Menurut perbuatan itu Nah lalu disini Rasul Paulus mulai menjelaskan Penghakiman menurut Perbuatan Nah disini dia Setelah Jelaskan lima poin ini Baru dia jelaskan Penghakiman menurut perbuatan Dan yang menarik disitu Paulus Atau Rasul Paulus Menjelaskan penghakiman Menurut perbuatan Itu dengan Dua cara Ya Atau dua bagian Pertama Rasul Paulus menjelaskan Reward and Punishment Reward and punishment Itu artinya Penghargaan Atau hadiah Dan hukuman Punishment Hukuman Yang adil Jadi Penghakiman menurut perbuatan Itu ada dua aspek Yang Rasul Paulus Jelaskan Di pasal dua Ayat Tujuh sampai Ayat yang ke-16 Yang pertama Rasul Paulus jelaskan Reward and Punishmentnya Yang kedua Rasul Paulus jelaskan Mekanisme penghakiman Menurut Perbuatan Bagaimana Penghakiman menurut perbuatan Itu disebut Penghakiman yang adil Bagaimana Mekanismenya Itu yang dijelaskan Dalam Roma 2 Ayat 7 Sampai 16 Sekarang mari kita lihat Reward and punishment Kalau kita baca Dalam Roma Pasal 2 Ayat 7 Sampai 10 Rasul Paulus Menjelaskan Bahwa Ada orang Yang mencari hidup Selama-lamanya Dan selalu Tekun berbuat baik Yang hidup Dengan cara Yang membawa pujian Dan hormat kepada Allah Kepada orang-orang Seperti ini Allah akan memberikan Hidup yang Selama-lamanya Coba baca di Alkitabnya Roma 2 Ayat 7 Kita baca Dari ayat 6 1, 2, 3 Ia akan Membalas Setiap orang Menurut Perbuatannya Yaitu Hidup kekal Kepada mereka Yang dengan tekun Berbuat baik Mencari kemuliaan Kehormatan Dan ketidakbinasan Itu namanya Reward Hadia Penghargaan Dalam penghakiman Menurut Perbuatan Dalam ayat 8 10 lagi Tetapi Kemuliaan Kehormatan Dan damai sejahtera Akan diperoleh Semua orang Yang Berbuat baik Pertama-tama Orang Yahudi Dan juga Orang Yunan Oke Sampai disini Kita lihat Penghakiman Menurut Perbuatan Itu menjelaskan Reward Yang Panis Intinya Setiap orang Yang berbuat Baik Akan Diberkati Allah Supaya Mereka dapat Pujian Dihormati Dan merasa Tenang Atau memiliki Damai sejahtera Itu yang dikatakan Rumah 2 Ayat 10 Sekarang Kita lihat Panis Menunya Rasul 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 Kemudian Jelaskan Bahwa Ada Orang Orang Lain Yang Mencari Hormat Bagi Dirinya Sendiri Mereka Menolak Mengikuti Ajaran Yang Benar Udah Diajaran Yang Benar Menolak Dan Senang Mengikuti Yang Jahat Suka Pada Kejahatan Kepada Orang Seperti Ini Allah akan Menghukum Mereka Dengan Sangat Marah Itu yang Dijelaskan Dalam Ayat Tetapi murga dan gerak kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat kepada kebenaran Melainkan taat kepada kebaikan Jadi intinya Allah akan memberikan kesusahan dan penderitaan Kepada setiap orang yang berbuat jahat Itu yang dijelaskan dalam ayat yang ke-9 Baca di Alkitabnya, Roma 2 ayat 9 Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup Yang berbuat jahat Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Inilah punishment atau hukuman yang adil dalam penghakiman menurut perbuatan Itu rewatnya punishment Lalu yang kedua Rasul Paulus menjelaskan mekanisme penghakiman menurut perbuatan Nah sebelumnya Paulus juga menjelaskan bahwa rewat and punishment ini berlaku untuk semua bangsa Yang digambarkan dalam ayat 9-10 Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Jadi baik orang Yahudi maupun orang Yunani Itu maksudnya semua bangsa Akan mendapat reward atau punishment Reward and punishment Sebab apa? Sebab Allah tidak pandang dulu Jadi kenapa Allah tidak menghakimi semua bangsa Bukan cuma orang Yahudi atau bukan cuma orang non-Yahudi Karena Yahudi ini pilihan tidak boleh dihakimi Tidak begitu Allah tidak pandang dulu Semuanya dihakimi menurut perbuatan Allah itu tidak pilih kasih Sekalipun orang Yahudi adalah bangsa pilihannya oleh karena nenek moyang Yaitu karena perjanjiannya dengan Abraham Allah tetap akan menghakimi mereka dengan adil Sama seperti menghakimi semua bangsa Dan penghakiman yang adil itu Rasul Paulus jelaskan Penghakiman menurut perbuatan Nah sekarang masalahnya gini Masalahnya gini Ada orang Yahudi Ada orang non-Yahudi Mereka punya nilai-nilai Punya hukum-hukum yang berbeda Dibesarkan dengan cara yang berbeda Dengan kebudayaan Dengan nilai budaya Yang berbeda Bagaimana penghakiman menurut perbuatan itu Bisa benar-benar adil Itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam mekanisme penghakiman menurut perbuatan Nah Misalnya gini ya Saya jelaskan Misalnya gini Ada orang yang lahir Dalam lingkungan Keluarga yang Hancur Lingkungannya itu hancur Keluarganya hancur Lalu dia mati Dia mati Lalu dia dihakimi Apakah dia dihakimi Sama seperti saya yang lahir dari keluarga baik-baik Tahu kebenaran firman Tuhan Jadi pendeta Lalu sama penghakimannya Standar Standar hukumnya Sama enggak? Beda Jadi Allah akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya Berdasarkan hukum-hukum yang dikenal oleh orang-orang Tersebut Karena Apa yang kita pelajari dari lingkungan kita Apa yang kita serap dari lingkungan kita Dari orang tua Dari Pokoknya hal-hal sekeliling kita Itu membentuk hati murah Maka Allah akan menghakimi setiap orang Menurut ukurannya masing-masing Nah kalau kita mau melebar Walaupun ini Pasti sedikit Ada pertentangan teologis Ya Kalau saya ungkapkan Tetapi Dalam Alkitab Alkitab Dalam wahyu fasal terakhir itu Alkitab mengatakan Bahwa Setiap orang akan dihakimi Dalam penghakiman tata putih Nanti ada Kitab Kitab Nah kitab-kitab itulah Yang saya pahami sebagai Penghakiman Menurut Hakiman Karena setiap orang Akan beda-beda Tetapi Sampai disitu dulu Mari kita lihat Mekanisme penghakiman menurut perbuatan Tentu ada mekanisme penghakiman menurut perbuatan yang adil Itu sebabnya Setelah dalam ayat 11 Perhatikan ya Roma 2 ayat 11 Disitu dikatakan Sebab Allah tidak memandang Bulu Setelah ayat 11 Paulus menegaskan Allah tidak memandang bulu Dan dalam ayat 12 Rasul Paulus mulai menjelaskan Penghakiman menurut perbuatan yang adil Dilaksanakan dengan melihat hukum-hukum yang ada Yang dikenali oleh setiap manusia Jadi bagaimana mekanisme penghakiman yang adil menurut perbuatan Rasul Paulus yang jelasin Bahwa itu Dilaksanakan mekanismenya dengan melihat hukum-hukum yang ada Yang dikenali oleh setiap manusia Kalau orang Yehudi kenali hukum apa? Hukum Taurat tertulis Kalau orang Cina yang hidup saat itu Tahu gak hukum Taurat? Gak tahu hukum Taurat tertulis Tapi mereka punya hukum yang diwariskan dari kebudayaannya Tetap harus menghormati orang tua Kalau melawan berarti Berdosa berarti tidak Tidak benar Jadi seperti itu maksudnya Tidak mungkin kita yang tidak pernah mengenal hukum Taurat Orang Yehudi Saat itu misalnya kita belum kenal Belum belajar tema Tuhan Belum tahu Injil Lalu dihakimi menurut hukum Taurat Orang Yehudi berbeda Nah dari ayat Roma 2 ayat 12 sampai 13 Mari lihat Roma 2 ayat 12 sampai 13 Kita bisa memahami bahwa orang Yehudi Akan dihakimi Allah menurut hukum Taurat yang tertulis Yang memang khusus diberikan kepada mereka sebagai bangsa Pilihan Tuhan Karena hanya bangsa Yehudi yang diberikan hukum Taurat secara tertulis Tidak ada bangsa manapun di muka bumi Yang ketiga bangsa Israel disebut bangsa pilihan Karena menurunkan Mesias Itu yang digatakan dalam Roma 9 ayat 4 Jadi tidak ada Mesias dari bangsa lain Mesias hanya datang dari bangsa Yahudi Jadi tidak ada di bangsa lain Mesias hanya ada dari bangsa Yahudi Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan Keselamatan datang dari bangsa Yahudi Maksudnya Mesias itu Dijanjikan dari bangsa Yahudi Nah Lalu dari ayat 14 sampai 15 Kita memahami Bahwa semua bangsa non-Yahudi Yang tidak memiliki hukum Taurat tertulis di lobatu Akan dihakimi menurut hukum Taurat yang tertulis di hati Itulah hakimurangi dan suara hati Nah coba kita baca Roma 2 ayat 12 di Alkitabnya 1, 2, 3 Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat Akan dinasa tanpa hukum Taurat Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat Akan dihakimi oleh hukum Taurat Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat Oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat Maksudnya hukum Taurat tertulis di lobatu Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat Ada tertulis di dalam hati mereka Dan suara hati mereka turut bersaksi Dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membelah Nah tapi sini sudah dapat gambaran ya Oh ini penghakiman Allah yang adil menurut Jadi inilah mekanisme penghakiman Allah yang adil Yaitu penghakiman menurut perbuatan masing-masing Yang sesuai dengan hukum yang dikenal Setiap orang Baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis Di lobatu dalam hal ini hukum yang tertulis dalam hati manusia Saya ulangi Mekanisme penghakiman Allah yang adil Adalah penghakiman Allah menurut perbuatan masing-masing Yang sesuai dengan hukum Yang dikenal oleh setiap orang Baik yang tertulis maupun yang ada di dalam hati manusia Lalu dengan mantap Rasulullahullah menunggukan hal ini Bahwa mekanisme penghakiman Allah itu Menurut hati manusia Dia tutup dengan mantap di ayat 16 Roma 2 ayat 16 Kita baca bersama-sama dalam terjemahan sejarah Indonesia 1, 2, 3 Jadi Allah akan mengadili semua orang Sesuai dengan hati urani mereka Masing-masing Kalau dalam terjemahan biasa Hal ini akan nampak pada hari Bila mana Allah Sesuai dengan injil yang kuberintahkan Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam Hati manusia oleh Kristus Dalam terjemahan sejarah Indonesia Jadi Allah akan mengadili semua orang Sesuai dengan hati urani mereka masing-masing Dan hal itu akan terjadi pada waktu Dia menghakimi setiap manusia Sesuai dengan pikiran-pikiran yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka Penghakiman yang adil itu akan terjadi melalui Kristus Yesus Hal itulah yang saya beritakan di dalam kabar baik Yang Allah berikan kepada saya Perhatikan ya kalimat terakhir Hal itulah yang saya beritakan Dalam kabar baik yang Allah berikan kepada saya Jadi apa yang Rasul Paulus beritakan dalam kabar baiknya Yang pertama dalam hal ini dia berikan statement awal doktrin Pembenaran Roma 1 ayat 16 sampai 17 Lalu dalam Roma 1 Ayat 18 sampai 31 Rasul Paulus jelaskan murka Allah Atas ketidakbenaran Murka Allah atas ketidakbenaran Lalu selanjutnya yang ketiga Injil yang diberitakan Paulus adalah penghakiman Allah yang adil Dalam penghakiman Allah yang adil itu Rasul Paulus mau jelaskan bahwa Allah itu tidak pandang bulu Bahwa Allah akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya Untuk sampai pada penjelasan itu Rasul Paulus bangun cara berpikirnya Dia jelaskan yang pertama bahwa Hanya Allah yang penghakimannya benar Manusia tidak pantas menghakimi sesamanya Sebab sama-sama jahat Itu yang pertama Yang kedua Manusia tidak luput dari penghakiman Allah Enggak mungkin belum lolos bro Dari penghukuman Allah Kira-kira gitu Rasul Paulus mengumum Yang ketiga Rasul Paulus jelaskan Kalau penghakiman Allah saat itu belum dilaksanakan Karena Allah sabar Dan Allah menunggu setiap orang mau berkobat Lalu yang keempat Rasul Paulus jelaskan Kalau manusia keraskan hati Karena Allah sudah tumbuh ini Tapi tetap keraskan hati Maka ia sedang mengumpuk murka atas dirinya sendiri Artinya ia sedang membuat hukumannya sendiri semakin besar Atau semakin berat Nah nanti pada hari Allah menyatakan murkanya Yaitu hari penghakiman Baru nyata bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Baru nyata bahwa Allah itu benar-benar murka Nah kemarin dengar petir Baru Nah itu baru cintaannya Gimana yang pencintanya itu baru murka Dibingkir ya Pernah lihat senami Pernah lihat badai topat Itu baru cintaannya Gimana pencintanya kalau murka Bisa bayangkan luar biasa Nah orang-orang itu Yang tidak mau bertobat Nanti akan merasa Oleh sebab itu Mumpung tidak punya waktu Kita bertobat Ayo mari kita bertobat Sudah-sudah Nah Lalu Karena sudah menjelaskan poin-poin ini Baru jelaskan Penghakiman melalui perbuatan Rasul Paulus jelaskan dengan Dua bagian Dia jelaskan reward and punishment Bahwa orang-orang Yang Perbuatannya dipandang baik oleh Tuhan Akan mendapat Reward Lalu Orang-orang yang perbuatannya dipandang jahat Di hadapan Tuhan Akan mendapat Punishment Loh Kan kita diselamatkan juga karena perbuatan baik Mereka tidak akan bisa dihakimi Kalau tidak ada Kristus Yesus yang mati di kayu Salih Itu sebabnya tadi dia 16 Oleh Injil Kristus Yesus Jadi Hal ini Akan nyata Bahwa ketika Allah menghakimi semua manusia Menurut Perbuatannya Dalam etnambas itu Hal ini akan nampak pada hari Bunga mana Allah sesuai dengan Injil yang pemberitakan Akan menghakimi segala sesuatu yang tersimbungi dalam hati manusia Oleh Kristus Yesus Kristus Yesus bisa menjadi hakim Setelah dia mati dan bangkit dari Kematian Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian Dia tidak bisa jadi hakim Itu yang dijelaskan dalam kisah Rasul Pasal 17 Nah itu nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya Tapi sampai sini saya mau jelaskan dulu bahwa Rasul Polus menjelaskan penghakiman menurut perbuatan Dengan reward and punishment Lalu yang kedua Rasul Polus jelaskan Ada mekanisme penghakiman menurut perbuatan Kenapa bisa dikatakan adil Karena dihakimi sesuai dengan hukum-hukum yang dikenali oleh setiap orang Kalau orang Yahudi hukum Taurat Kalau orang menang Yahudi adalah hukum hati Nani Suara hati Sampai sini mulai dapatkan barang Kitab Roma Roma 1 ayat 12-17 Roma 2 ayat 1-17 Ada pertanyaan sampai sini